Intro Penghentian Videotron kampanye Capres Anies Baswedan lagi rame dibahas nih guys Hilangnya iklan kampanye yang dipajang di depan Grand Metropolitan Mall Kota Bekasi hilang kurang dari sehari penayangan Iklan itu harusnya tayang dari tanggal 15 sampai 21 Januari 2024 Hilangnya 5 Videotron di depan GMM dikonfirmasi langsung oleh akun X at Anies Bubble dan at OLP Project 15 Januari lalu Di takedownnya Videotron ini mendapat kritikan dari Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bekasi Aji Ali Sabana Dia merasa seharusnya pesta demokrasi 5 tahunan dirayakan dengan riang gembira Pihaknya juga telah mendesak bawah selu Kota Bekasi untuk menyelidiki kasus ini Pada 17 Januari lalu bawah selu Kota Bekasi telah membentuk tim penelusuran untuk mengatasi masalah ini Dan ternyata yang salah ya si vendor Videotron ini Ketua Bawaslu Kota Bekasi Vidya Nurul Fathia bilang iklan Videotron itu dihentikan pihak manajemen Medlan Karena nggak sesuai sama isi kontrak Vidya bilang Videotron itu ada di lahan milik Medlan yang disewa ke pihak ketiga atau vendor yakni perusahaan pengiklanan Manajemen Medlan dan pihak vendor sepakat Videotron nggak dipakai kampanye dan nggak tayangin iklan terkait unsur politik Vidya juga bilang kedua pihak menyepakati Videotron hanya diperuntukan untuk produk komersil dalam kontrak kerja sama mereka Di sisi lain Bawaslu Bekasi pastiin nggak ada intervensi dari Pemkot Bekasi soal penghentian Videotron Anis di depan Grand Metropolitan Mall Bekasi ini Kemudian Direktur PT Metropolitan Land TBK atau Medlan Wahyu Sulistio bilang iklan kampanye Anis tayang tanpa sepengetahuan pihak manajemen Sedikit info ya PT Metropolitan Land TBK atau Medlan ini perusahaan manajemen yang membawahi Grand Metropolitan Mall Nah penayangan materi kampanye di Videotron yang ada di atas lahan Grand Metropolitan Mall dianggap nggak sesuai kesepakatan lisan tak tertulis Wahyu bilang kesepakatan antara kedua pihak berisi materi Videotron harus bebas dari unsur sahara, politik, menyalahi etika susila, rokok, dan minuman keras Jadi jelas ya bukan karena oknum tertentu yang bermasalah tapi emang pihak vendornya aja yang menyalahi aturan perjanjian Semoga dari kasus ini kita belajar bahwa selain merayakan pemilu dengan gembira Jangan ada sikap berprasangka buruk terhadap pihak tertentu Kalau sampai punya prasangka buruk kan nanti bisa nimbulin berita hoax yang sebenarnya nggak terjadi Yuk berkampanye dengan cerdas dan riang gembira Terima kasih telah menonton!